Hai guys, kembali lagi di channel Kotak Film. Kali ini kita akan membahas film dari Korea yang berjudul Squid Game. Film ini berjumlah 9 episode, menceritakan tentang beberapa orang yang direkrut untuk memainkan sebuah game dengan hadiah rupiah. Awalnya, mereka mengira bahwa permainan itu hanyalah permainan biasa. Namun, saat mereka mencoba memainkannya, mereka akhirnya tersadar bahwa ternyata mereka terjebak dalam permainan yang harus mempertaruhkan nyawa mereka. Lalu, apakah mereka bisa menyelesaikan permainan tersebut tanpa harus kehilangan nyawa? Tanpa berbacot-bacot lagi, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan para bocel-bocel epep yang sedang bermain bersama di sebuah lapangan. Salah satunya adalah Squid Game alias permainan cumi-cumi. Dalam permainan itu, terdapat dua tim yang terdiri dari penyerang dan juga penjaga. Bagi para penjaga, tugas mereka hanya ada satu, yaitu mencegah para penyerang agar tetap berada di luar garis. Sementara bagi para penyerang, mereka harus bisa menginjak lingkaran kecil yang disebut sebagai kepala cumi-cumi. Dan film pun baru saja dimulai. Kemudian, singkat cerita diperlihatkan seorang pria dewasa bernama Sung Ki-hun. Ia selalu saja bergantung kepada ibunya yang sudah cukup tua. Meski ia sudah pernah menikah dan memiliki seorang anak, namun ia harus berpisah dengan anak dan istrinya karena ia yang pemalas. Hari itu, ibu Ki-hun memberikan beberapa uang kepada Ki-hun dan menyuruhnya untuk memberikan ayam goreng kepada cucunya. Karena hari ini anak Ki-hun sedang berulang tahun. Saat ibunya sudah pergi, bukannya berangkat kerja, Ki-hun justru mengambil ATM asuransi milik ibunya. Dan mengambil sejumlah uang untuk melakukan judi pacuan kuda. Untungnya, tampaknya hari itu merupakan hari keberuntungan bagi Ki-hun. Karena saat ia bertaruh menggunakan nomor yang sama seperti ulang tahun anaknya, ia berhasil memenangkan taruhan tersebut dan mendapatkan uang senilai 4,3 juta won atau sekitar 50 juta rupiah. Dengan hati berbunga-bunga, ia pun menelpon anaknya dan berjanji bahwa ia akan memberikannya makan malam yang sangat lejat. Namun, belum sempat ia menikmati kemenangan itu, ia justru dikejar-kejar oleh rentenir yang hendak menagih hutangnya. Hingga membuat dirinya tak sengaja menabrak seorang wanita. Tak lama kemudian, ia pun akhirnya tertangkap oleh para rentenir itu. Dan saat Ki-hun hendak memberikan uangnya, ternyata ia baru sadar bahwa uangnya telah dicuri oleh wanita yang ia tabrak sebelumnya. Para rentenir itu pun mencoba menyakiti Ki-hun. Tetapi, saat Ki-hun memasang wajah sedih, rentenir itu pun akhirnya memberikan kesempatan kepada Ki-hun untuk melunasi hutangnya selama satu bulan. Atau, jika tidak, maka mereka akan mengambil salah satu ginjal dan juga matanya. Singkat cerita, setelah selesai mengajak anaknya makan malam, Ki-hun bertemu dengan seorang pria misterius yang menawarkan untuk bermain suatu permainan. Bernama Dag-li, dengan imbalan uang 100 ribu won atau sekitar 1,2 juta rupiah. Tetapi, jika Ki-hun kalah, maka ia harus membayar dengan nominal yang sama. Karena tergiur dengan uang tersebut, Ki-hun akhirnya menerima tantangan pria itu. Tetapi sayangnya, ia justru kalah dalam permainan pertamanya. Karena Ki-hun tak punya uang, pria itu pun meminta bayaran yang lain, yaitu menampar pipi Ki-hun setiap kali ia kalah dalam permainan tersebut. Mereka berdua, terus bermain dan bermain, hingga akhirnya berhasil memenangkan beberapa ronde dan mendapatkan uang yang cukup banyak. Sebelum pergi, pria misterius itu mengatakan bahwa ia tahu tentang semua informasi termasuk hutang Ki-hun, sehingga ia menyarankan agar Ki-hun mau mengikuti semua permainan dengan hadiah uang yang sangat banyak. Kemudian, ketika ia sudah di rumah, Ki-hun pun memberikan beberapa uang itu kepada ibunya. Dan ia juga mengatakan bahwa dirinya tidak mendapatkan uang itu melalui judi atau mencuri. Di sana, si ibu pun memberitahu Ki-hun tentang anaknya dan mantan istrinya yang akan pergi ke Amerika, karena suaminya yang baru mendapatkan pekerjaan di sana. Ki-hun yang tak ingin anaknya pergi ke Amerika pun langsung menelpon nomor yang telah diberikan oleh pria misterius itu. Tak lama kemudian, seseorang datang menjemput Ki-hun. Tetapi, ketika ia masuk ke dalam mobil, tiba-tiba orang itu menyemprotkan gas bius yang membuat semua orang di dalamnya tertidur lelap. Lalu, saat Ki-hun terbangun, ia pun sangat bingung karena saat ini ia sudah berada di suatu ruangan bersama 456 pemain lainnya yang juga menerima tawaran tersebut. Selain itu, mereka juga dipantau oleh beberapa staff dengan pakaian serta topeng yang sangat aneh, termasuk orang yang menjalankan seluruh permainan tersebut yang dijuluki sebagai Prone Man. Alasan mereka menggunakan topeng, yaitu agar identitas mereka tak diketahui oleh orang lain, termasuk para pemain yang memainkan permainan itu. Di sana, Ki-hun bertemu dengan seorang kakek-kakek bernama Il-nam, yang mengatakan bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi, karena ia memiliki gumpalan di otak atau bisa disebut sebagai tomur otak. Sehingga, ia ingin bersenang-senang di dalam permainan tersebut sebelum ia meninggal. Selain itu, Ki-hun juga bertemu dengan Sae Byok, seorang wanita yang sebelumnya telah mencuri uang miliknya ketika ia dikejar-kejar oleh para rentenir. Dengan rasa marah, ia pun menyuruh Sae Byok untuk mengembalikan seluruh uangnya. Namun, tak lama kemudian, tiba-tiba saja para staff datang menghampiri mereka, dan mengatakan bahwa mereka akan berpartisipasi dalam sebuah permainan yang akan diadakan selama 6 hari. Siapapun yang bisa menyelesaikan seluruh permainan itu akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan jumlah yang sangat banyak. Para staff juga mengatakan bahwa seluruh barang serta HP yang mereka bawa telah disita dan akan dikembalikan ketika mereka berhasil menyelesaikan semua permainan. Beberapa pemain mengira bahwa mereka telah diculik. Tetapi, para staff menjelaskan bahwa tujuan permainan ini dibuat adalah untuk mengubah kehidupan mereka semua, karena hampir semua pemain yang ada di sana memiliki hutang yang sangat banyak, sehingga mereka tak bisa membayar hutang-hutang tersebut. Sebelum permainan dimulai, seluruh pemain diwajibkan untuk menandatangani surat persetujuan yang berisi 3 pasal, yaitu pasal 1, para pemain tidak diperbolehkan berhenti bermain. Pasal 2, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Dan pasal 3, permainan dapat dihentikan jika mayoritas pemain telah menyetujuinya. Setelah menyelesaikan semua persaratan, para pemain kemudian dibawa menuju ke suatu tempat, melewati tangga-tangga yang sangat aneh. Hingga akhirnya, mereka sampai di sebuah lapangan terbuka. Lalu, saat semua pemain telah dikumpulkan di sana, peron main kemudian menyuruh para staff untuk segera menjalankan permainan pertama, yaitu lampu merah-lampu hijau. Dalam permainan pertama, semua pemain boleh bergerak maju selama penjaga yang berbentok robot ini mengatakan lampu hijau. Namun, jika penjaga mengatakan lampu merah, semua pemain tak boleh bergerak sama sekali, dan jika ada yang bergerak, maka mereka akan langsung dieliminasi. Kemudian, saat permainan itu dimulai, seseorang tak sengaja bergerak ketika penjaga mengatakan lampu merah. Dan seketika, pemain itu pun langsung tergeletak tak berdaya. Semua orang sempat bingung dengan apa yang terjadi pada pemain tersebut. Namun, ketika mereka sadar bahwa peserta yang dieliminasi akan langsung ditembak mati dengan senjata epek. Semua pemain pun lari ketakutan, sehingga terjadilah aksi pembantaian yang sangat sadis. Setelah kejadian tersebut, tak ada pemain lain selain Il-Nam yang berani bergerak. Meskipun, robot penjaga telah mengatakan lampu hijau, namun ketika mereka sadar bahwa mereka tak memiliki banyak waktu, para pemain berusaha melanjutkan permainan dengan hati-hati. Termasuk, Ki-hun dan teman masa kecilnya, Jo Sang-woo, yang juga ikut dalam permainan tersebut. Meski banyak yang tereliminasi, beberapa di antara mereka akhirnya berhasil menyelesaikan permainan tersebut. Namun, ketika Ki-hun sudah dekat dengan garis merah, tiba-tiba saja ia hampir jatuh terpleset. Namun untungnya, seseorang bernama Ali berhasil memeganginya. Setelah itu, mereka berdua segera lari ke garis pinis tepat sebelum waktunya habis. Dan orang-orang yang belum menyentuh garis pinis pun langsung dianggap tereliminasi. Sehingga, mereka semua langsung ditembak mati dengan senapan epek. Setelah permainan pertama selesai, para staff mengatakan bahwa 255 pemain telah tereliminasi dalam permainan pertama. Sehingga, saat ini hanya tersisa 201 pemain yang masih hidup. Mendengar hal itu, para pemain lainnya pun mulai meminta agar mereka dipulangkan saja. Tetapi, karena mereka tak bisa mengabulkan hal tersebut, Sang Wu akhirnya meminta para staff untuk melakukan poting. Karena sesuai perjanjian pada pasal 3, mereka bisa menghentikan permainan jika mayoritas pemain ingin berhenti. Pada akhirnya, para staff pun menerima usulan Sang Wu. Tetapi, sebelum diadakan poting, mereka menunjukkan pada seluruh pemain yang masih hidup bahwa total hadiah yang akan mereka dapatkan saat ini adalah uang tunai senilai 25,5 miliar won atau sekitar 300 miliar rupiah. Uang itu akan semakin bertambah seiring berjalannya permainan. Karena setiap orang yang ikut dalam permainan tersebut senilai dengan 100 juta won. Semakin banyak peserta yang tereliminasi, maka semakin banyak pula uang yang akan mereka dapatkan. Kemudian, mereka pun akhirnya melakukan poting. Namun, banyak dari mereka yang berubah pikiran dan memutuskan untuk melanjutkan permainan. Karena mereka semua sangat membutuhkan uang tersebut. Saat angka poting itu menunjukkan jumlah yang sama, seluruh nasib semua pemain kini berada di tangan kakek Il-Nam yang akan memberikan poting terakhir. Dan tampaknya, kakek Il-Nam akan memilih untuk melanjutkan permainan mengingat umurnya yang sudah tidak lama lagi. Tetapi, pada akhirnya ia memilih untuk tidak melanjutkan permainan tersebut. Sehingga, permainan pun dihentikan dan mereka semua dipulangkan kembali. Sang Wu yang saat itu bersama Ali, tak tegam ketika melihat Ali hendak berjalan kaki ke rumahnya yang berjarak 30 km dari tempat itu. Sehingga, ia pun memberikan ongkos agar Ali bisa pulang dengan menggunakan bus. Sementara itu, Ki-hun mencoba melaporkan kejadian itu kepada polisi. Tetapi, ia justru dianggap sebagai orang gila. Ki-hun menyuruh polisi itu untuk menelpon nomor yang ada di kartu tersebut. Tetapi, mereka malah terhubung pada orang lain sehingga pak polisi itu pun marah dan langsung mengisir Ki-hun dari sana. Meski semua orang telah kembali dari permainan kematian itu, tetapi tampaknya kehidupan nyata mereka jauh lebih berat dari yang mereka pikirkan. Seperti Ki-hun yang harus membayar biaya pengobatan dan operasi ibunya yang mengidap penyakit diabetes akut. Sang Wu yang harus membayar hutang senilai 6 miliar won agar rumah serta toko milik ibunya tidak disita oleh bank. Sai Byok yang harus mencari uang untuk mengeluarkan keluarganya dari Korea Utara. Dan Ali yang tak sengaja menghancurkan jari bosnya karena bosnya tidak mau membayarkan 6 bulan gajinya. Serta, seorang gangster bernama Doksu yang dikejar-kejar oleh gangster karena memiliki hutang yang sangat banyak. Mereka semua sangat membutuhkan uang untuk menyelamatkan keluarga serta diri mereka sendiri. Sehingga, mereka pun berniat untuk mengikuti permainan kematian itu lagi. Di sisi lain, seorang detektif bernama Jun-Hoo mencoba mencari kakaknya yang telah menghilang. Namun, ketika ia mengecek ke kosannya, ternyata di sana tidak ada siapa-siapa. Dan ia hanya menemukan sebuah kartu seperti yang ia lihat di kantor polisi sebelumnya. Besokan harinya, ia menanyakan informasi tentang Ki-hun pada para polisi itu. Lalu setelah mendapatkan alamatnya, ia pun mencoba menemui Ki-hun. Tetapi, Ki-hun justru mengatakan bahwa ia tak tahu apa-apa tentang hal itu. Lalu, saat mereka semua mendapatkan kartu itu lagi, mereka pun segera menunggu di tempat yang sama seperti sebelumnya. Hingga akhirnya, mobil penjemput itu datang dan membawa mereka semua. Tetapi, tanpa disadari, ternyata Sae-byeok berhasil menahan napasnya. Sehingga, ia pun tak pingsan saat terkena dius. Sementara itu, detektif Jun-Hoo mencoba mengikuti mobil yang telah membawa Ki-hun. Hingga akhirnya, ia sampai di sebuah pelabuhan. Di sana, ia melihat ada banyak sekali mobil yang hendak masuk ke dalam kapal. Dan setelah memastikan bahwa keadaannya aman, ia pun ikut masuk bersama salah satu mobil yang ada di sana. Lalu, saat para staf sedang melakukan proses daftar ulang pada setiap pemain, Jun-Hoo yang sedang menyamar pun langsung menyerangnya. Lalu, ia mengambil pakaian warang itu dan membuang mayatnya ke laut. Kemudian, saat mereka semua sudah sampai di pulau tersebut, para staf pun langsung mengambil seluruh pakaian serta barang-barang yang dibawa oleh para pemain. Tetapi, tanpa mereka sadari, ternyata Sae-byeok berhasil menyelundupkan sebuah pisau lipat. Dari 201 orang yang pulang di permainan sebelumnya, ternyata 187 orang dari mereka memutuskan untuk kembali. Saat mereka semua sadar bahwa kehidupan di dunia nyata jauh lebih berat dari yang mereka perkirakan. Di sana, beberapa orang mulai membentuk aliansi dengan para pemain lainnya, agar mereka bisa saling membantu dan menyelesaikan setiap permainan. Termasuk Ki-hun, Sang-woo, Ali, dan juga Yenam. Saat semua orang sudah tidur, pemain nomor 70 dan Sae-byeok meminta para staf yang berjaga untuk membawanya ke toilet. Namun di sana, Sae-byeok mencoba mencari tahu permainan selanjutnya, dengan cara masuk ke dalam pentelator. Lalu, ketika ia menelusuri pentelator itu, ia akhirnya melihat beberapa staf yang sedang memasak gula di sebuah dapur. Karena mereka berdua terlalu lama, salah satu staf segitiga mencoba mendobrak masuk. Tetapi untungnya, Sae-byeok berhasil kembali tepat waktu. Keesokan harinya, setelah para pemain selesai serapan, mereka semua dibawa menuju ke tempat lain untuk melakukan permainan yang kedua. Di tengah perjalanan, Sang-woo yang sebelumnya mendengar obrolan Sae-byeok dengan nomor 70, mencoba menanyakan tentang apa yang telah dilihat oleh Sae-byeok, agar ia bisa menebak permainan selanjutnya. Lalu, ketika mereka sampai di lokasi permainan, para pemain disuruh mencoba salah satu dari empat simbol yang terdiri dari segitiga, lingkaran, bintang, dan juga payung. Sang-woo menyadari bahwa permainan yang akan mereka mainkan adalah gulali. Tetapi, ia tak memberitahukan tentang hal itu kepada yang lainnya, dan ia malah menyuruh yang lainnya untuk berpencar. Sang-woo kemudian memilih simbol segitiga, Ali memilih lingkaran, Ki-hun memilih payung, sementara Il-nam memilih simbol terakhir, yaitu bintang. Setelah semua pemain memilih simbol masing-masing, mereka pun disuruh untuk mengambil sebuah benda, dan ketika mereka membukanya, ternyata benda itu berisi gulali, yang berbentuk seperti simbol-simbol tersebut. Kemudian, para pemain disuruh untuk memotong gulali itu sesuai simbol yang ada sebelum batas waktunya habis. Tetapi, jika mereka merusak simbolnya, maka mereka akan langsung dieliminasi di tempat. Setelah permainan berjalan beberapa saat, beberapa pemain yang tak sengaja merusak simbolnya pun langsung ketembak mati di tempat. Namun tampaknya, para pemain yang memilih bentuk segitiga sangat diuntungkan dalam permainan tersebut, karena simbol itu jauh lebih mudah untuk dipotong daripada simbol yang lain. Sehingga, pada akhirnya banyak dari mereka yang berhasil lolos ke permainan selanjutnya, termasuk Sang-woo dan juga Sae-byeok. Tak lama kemudian, Ali akhirnya berhasil menyelesaikan permainan tersebut. Sementara Ki-hun dan kakek Il-nam tampaknya kesusahan, karena simbol mereka lah yang paling susah untuk dipotong dalam permainan itu. Saat waktunya sudah hampir habis, Ki-hun akhirnya menemukan cara lain untuk memotong gulali tersebut, yaitu dengan cara menjilatinya. Kakek Il-nam dan para pemain yang lain melihatnya pun langsung menjilati gulali mereka masing-masing. Dan pada akhirnya, mereka berhasil menyelesaikan permainan itu tepat waktu sebelum waktunya habis. Di sisi lain, saat para staff hentak menembak para pemain yang gagal, salah satu di antara mereka justru melawannya. Tetapi, saat si staff itu membuka topengnya, si pemain justru menembak dirinya sendiri, dan pada akhirnya para staff menembak mati seluruh pemain yang gagal menyelesaikan permainan tersebut. Tak lama kemudian, peron main datang dan langsung menembak orang itu. Karena sesuai peraturan, siapapun yang menunjukkan identitasnya, maka ia harus mati. Sementara itu, John Ho yang sedang menyamar sebagai salah satu staff bertopeng lingkaran, mengambil topeng yang berbentuk persegi, agar ia bisa mengatur para staff yang memakai topeng lingkaran, dan juga topeng segitiga, dan film pun bersambung. Oke, sampai disini dulu pembahasan kita. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Satu like dari kalian, beribu pahala yang akan kalian dapatkan. Oke, sampai bertemu lagi di next video. Bye-bye.